Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Lerong Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sansyabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini Edisi 1 Desember 2021 Rabu, Pekan Advent pertama Peringatan Beato Dionysius dan Redentus Mas Marti Disusun oleh Frater Yongki Ujan SVD Dan akan dibawakan oleh Frater Aping Edor SVD Selamat mencari dalam dunia ini Bacaan diambil dari Injil Matius Bab 15 ayat 29 sampai 37 Pada suatu ketika, Yesus menyusur pantai Danau Galilea Lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya Membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan mereka semua disembuhkannya Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata Orang timpang sembuh Orang lumpuh berjalan Orang buta melihat Dan mereka memuliakan Allah Israel Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini Sudah tiga hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar Nanti mereka pingsan di jalan Para murid menyahut Bagaimana mungkin di tempat sunyi ini Kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya Kata Yesus kepada mereka Berapa roti ada padamu? Tujuh Jawab mereka Dan ada juga beberapa ikan kecil Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu Ia mengucap syukur Membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada murid Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak Mereka semua makan sampai kenyang Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan Tujuh bakul penuh Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak ibu saudara saudari pencinta sang sabda yang terkasih Renungan kita hari ini berjudul Beriman seperti Beato Dionisius dan Redemptus Bacaan hari ini mengisahkan Yesus menyembuhkan banyak orang Dan membuat mujizat penggandaan roti Semua mujizat yang Yesus buat Adalah bukti bahwa Yesus tidak hanya peduli pada kebutuhan jiwa manusia Tetapi ia juga peduli pada kebutuhan jasmani manusia Hal ini menegaskan bahwa manusia seharusnya tidak perlu khawatir soal makan dan minum Karena semua itu akan kita dapatkan dari kemurahan dan belas kasih Tuhan Manusia pun tidak perlu khawatir pada kebutuhan jiwanya Karena hal itu akan Yesus beri secara cuma-cuma Asalkan manusia teguh beriman padanya Pencinta sang sabda yang terkasih Hari ini juga gereja katolik memperingati Beato Dionisius dan Redemptus Biarawan dan martir Indonesia yang dibunuh di Aceh Karena imannya akan Yesus Kristus Dionisius dan Redemptus serta kawan-kawan mereka Dipaksa untuk mengingkari imannya akan Yesus Kristus Agar mereka tidak dibunuh Namun ancaman itu tidak membuat mereka takut Mereka justru semakin kuat dalam imannya akan Yesus Kristus Dan memilih lebih baik mati di penggal Daripada mengkhianati imannya Darah para martir yang telah tertumpah di tanah rencong Telah meneguhkan iman orang katolik di seluruh dunia Dan di Indonesia secara khusus Beato martir Dionisius dan Redemptus adalah teladan bagi kita Bahwa Allah senantiasa menjamin kebutuhan jiwa dan kehidupan kekal semua orang beriman Allah menyediakan kebahagiaan kekal Bagi semua mereka yang teguh beriman Dan bersaksi tentang imannya dalam tindakan-tindakan nyata Semoga di masa penantian ini Kita mampu untuk membarui diri dan komitmen kita Supaya menjadi lebih murni dan siap Untuk bersaksi tentang kebaikan dan keselamatan yang Tuhan sediakan Ya Allah Tritunggal Maha Kudus Teguhkanlah iman kami akan di kau Semoga berkat teladan hidup Beato Dionisius dan Redemptus Kami mampu bersaksi tentang di kau Terutama kepada orang-orang yang belum mengenal namamu Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk Semoga sang sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Amin Tuhan memberkati kita seluruh pengalaman hidup kita tahun-orang yang belum membelumi Terima kasih.